Memang kamu siapa bisa menentukan jadi hukum atau tidak dihukum? Ini modem-modem Pak Susno nih hakim jalanin sok-sokan ini. Contoh satu lagi masalahin, Reza Indra Jiri. Dia itu kan seorang piskor. Eh Pitra, kalau kau masih berani coap-coap, berani berhadapan dengan saya. Ya mari berhadapan dengan saya, Muhtar Efeni. Disita lah. Nah kan disita saat itu menyitanya. Tapi barang itu memang dulu. Mestinya Pak Rantun mengatakan, oh kalau ada itu mari kita periksa lebih lanjut. Hal si Duta Keselupan muncul kembali setelah adanya kesaksian Mbak Widdy Maker. Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Seperti biasa guys, kita bahas video viral dan panas ini guys. Langsung saja kita video pertama guys. Ini dia videonya. Perkenalkan, saya Muhtar Efeni. PH daripada Mega dan Widi. Yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menegapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Pitra ya. Di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Eh Pitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau mengomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kau lihat tuh berkasnya. HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong. Kau ngomong gak karuan kau. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Kalau kamu mau jadi pengacara, jadi pengacara yang baik. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Belajar, belajar yang benar. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran, dan otaknya. Bukan hanya mulutnya saja. Itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, berani berhadapan dengan saya. Yang mari berhadapan dengan saya, Muhtar Effendi. Kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku. Aku ladenin. Karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara, tapi mulutmu itu gak bisa dijaga. Bukan menambah terang dan jelas peristiwa tahun 2016. Kalau gaya-gaya mutu seperti itu. Malah justru menjadi keruh. Menjadi bulundar. Gara-gara mulutmu itu. Ya, saya tunggu. Bang, berbicara mengenai sanksi tadi bang. Tadi bang bilang mengenai sanksi. Mengenai Susno Duwaji itu katanya yang mau. Kalau bisa tuh dia komen ke Kapolri untuk dipecat. Yang Kapolres yang di Cerebon tubuh. Itu gimana bang tanggapan? Memang semakin bias nih Pak Susno. Makin gak jelas sih. Saya gak tahu dia ini polisi. Mantan polisi atau apa sih. Kok semakin masuk menungki. Untuk memperankan kredibilitas. Integritas daripada Polri. Sekarang begini saja. Anggota diminta untuk menghantarkan dia tuh. Anggota itu melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atas yang bersangkutan. Itu merisa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa? Susno Duwaji itu. Untuk merintah-merintah anggota. Dia kan kepadang anggota lagi. Kalau seandainya internal itu memberikan teguran. Apapun kepada yang bersangkutan. Itu hak institusi. Emang kamu siapa? Kok campur harus dipecat gara-gara kamu? Memang kamu apa? Udahlah kita gak usah sok-sokan. Suruh mecat orang. Dia akan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Wala-wala bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Saya sebenarnya gak mau untuk ngomong. Tapi terpancing juga saya. Lekan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara. Dia melakukan pelanggaran. Itu kabar eskrim. Saya karung kelopos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri. Tidak seizin daripada Kapolri. Saya periksa. Saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Suci kah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu loh. Jadi jangan pula tuh kalau udah seperti kayak gini. Apakah dia merasa sakit hati? Bukan begini caranya. Emang kasus yang dihadapi Mademang kita gak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Tapi kita gak ngomong-ngomong. Tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok-sosok dan wajib. Gak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di Mabes Polri. Saya periksa di Propang. Dia melakukan pelanggaran juga kok. Jadi gak usah pada saat sekarang ini mau perakur anda kan. Kredibilitas Polri. Integritas Polri. Polri yang tidak profesional. Yang tidak berintegritas segala macam. Kamu sudah hebat apa sih? Contoh saja. Masalah. Bisa menyatakan kecelakaan untuk segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya. Ahli di bidang lakalantas. Yang mempunyai sertifikat tentang masalah lakalantas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Lebaklah itu apa keahliannya di bidang lalu lintas? Kan gak ada. Dari mahani kita untuk menentukan itu. Nah ini perlu saya sampaikan juga supaya masyarakat mengerti gitu loh. Dia menyatakan tuh bahwa itu betul-betul ahli. Memang dia punya sertifikat. Dan membidangin itu dan mempelajari tentang situasi kondisi lalu lintas yang benar. Itu baru betul. Contoh satu lagi masalah lain. Reza Indragiri. Dia itu kan seorang psikologi forensik. Tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi. Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik. Ini terpaksa saya buka semua. Ini cari-cari panggung semua nih supaya kelihatan hebat. Nah sekarang saya ungkap semua. Siapa-siapa mereka ini. Hanya cari panggung di muka-perbukaan aja. Masuk ke Domoin. Masuk kepada tupoksi orang lain. Yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mencaplok tupoksi orang. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri. Ini akan ditanya nanti. Nah kasus apa? Apakah ada kecelakaan? Apakah ada pembunuhan dan lain sebagainya? Itu kan sudah berjalan. Nah sekarang kita lihat aja sakat-satatan. Sakat-satatan kalau sudah diputuskan oleh hakim. Ya sama-sama kita hormati aja. Tapi jangan kita jadi hakim jalanan. Seperti menintervensi dedek. Kamu nggak dihukum. Memang kamu siapa? Bisa menentukan jadi hukum atau tidak dihukum. Ini modem-modem Pak Susnoni hakim jalanan yang sok-sokan ini. Saya mohon maaf. Saya terpaksa nggak menghormati kesangkutan ini. Wangkakannya aja juga nggak menghormati lagi kok. Karena ngomong sudah bias menghancurkan kredit belas Polri. Kalau memang betul-betul dia cintakan Polri. Bukan begitu caranya. Saya berkali-kali katakan. Kalau memang betul-betul anggota Polri. Ada yang nggak benar. Ayo kita hantam ke dalam. Luluskan masalah. Itu yang paling benar. Bila penting kita berumbuk. Ketemu dengan Pak Polri. Ketemu dengan peti uti Polri. Tolong diatur supaya Polri makin bagus. Jangan makin rusak. Tapi ke dalam kita. Barang buktinya ada di situ. Nah sekarang kalau itu kecalaan tunggal. Lalu intas ya. Bagaimana dengan orang itu yang remuk di sini. Kemudian hancur di sini. Helmnya utuh. Sudah dua babak belur. Menurut autopsi hasilnya adalah dia kematiannya itu karena benda keras itu tadi. Hancurnya gitu. Bagaimana menerangkan itu keterangan bahwa itu kecalaan lalu intas. Kan bisa dibayangkan kan sulit untuk mencapai gitu. Jadi temuan satu itu gak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ini seperti itu. Itulah janggalan itu. Kejanggalan itu muncul apabila masing-masing menafsirkan dengan persepsinya masing-masing. Jadi tergantung persepsi. Tapi bagaimana Pak? Dengan menyita tadi batu yang dalam penguasaan Sudirman dan juga botol mineral yang dalam penguasaan Sudirman? Penyitaan itu ibu ya. Itu bukan berarti itu kejadian gini-gini batunya ada disitu gitu ya. Yang saya dengar nih ya. Dikeler kesitu. Sudirman itu ini gini-gini. Oh Pak ini dulu balok yang dipakai untuk mukul. Ini batu yang untuk ini. Ketika itulah kemudian disita lah. Nah kan disita saat itu menyitanya. Tapi barang itu emang dulunya pernah dipakai gitu. Itu ditafsirkan ke bagaimana mungkin kejadian untuk melempar kemudian emang diambil lagi. Nah itu kan kesimpulan sendiri itu. Jalan pikiran sendiri dianggap itu sebagai janggal gitu. Seperti itulah. Jadi penafsiran-penafsiran yang kayak gitu itulah yang dia pakai untuk sebagai suatu kejanggalan gitu ya. Nah makanya itu saya bilang ya. Ini kan seakan-akan mengkoreksi penafsiran hakim menurut saya. Para pekuasa hukum ini mengkoreksi penafsiran hakim. Tapi kemudian menyalahkan tugas polisi. Saya penasuran polisi ya. Bukan saya melindungi polisi. Enggak. Tapi saya hanya ingin menerangkan apa yang terjadi itu dan apa yang menjadi kebingungan. Nah kalau menurut saya kejelasan gak itu tadi. Baik. Jadi itu tadi yang terjadi kayak gini. Maka masing-masing penafsiran sendiri. Kalau saya kuncinya adalah nantilah. Lihatlah apakah kinerja polisi ini benar-benar apa tidak. Itu hasil daripada mereka itu. Baik. Bang Uto silahkan langsung diberikan tanggapan. Ini hanya masalah penafsiran termasuk juga para kuasa hukum menafsirkan. Tadi apa yang menjadi pendapat dari para hakim? Ini bukan penafsiran. Ini adalah pembuktian. Kalau penafsiran tidak termasuk di sini. Di sini kan disebutkan dalam berita cara disita daripada Sudirman. Itu bukan penafsiran. Artinya barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Pertanyaan saya bagaimana caranya barang itu ada di Sudirman. Kalau yang dikatakan Pak Rianto tadi itu adalah barang di tempat lain. Kemudian ditanya kepada Sudirman apakah ini barang kau pakai? Ya. Ya berarti jangan bilang disita dari Sudirman. Disita dari siapa? Atau ditemukan oleh polisi. Tapi kalau ada dikatakan situ adalah disita dari Sudirman. Itu artinya barang itu disita ketika dalam penguasaan Sudirman. Ini yang masuk akal. Sehingga saya buktikan dengan bukti itu. Bukan saya tapsirkan. Tapi dengan logika. Kalau hukum kan ada logikanya. Bukan tapsir-tapsir. Nah kemudian seperti yang saya katakan tadi itu. Ada baut. Ya kan? Ini kan saya katakan kan? Ini kejanggalan. Bukan mengatakan polisi salah. Saya hanya bertanya. Bagaimana nasibnya baut ini? Menurut keterangan disitu. Di dapet baut ini ada daging. Ya kan? Kali-kali ditanya. Daging siapa ini? Apakah daging dari tubuh vina? Atau daging dari siapa? Lantas kalau dikatakan. Kalau itu daging benar-benar. Maka tentunya logis. Keranggal berpikir logisnya adalah. Maka tidak benarlah maya itu dibawa ke flyover. Coba kalau maya itu dibawa ke flyover. Dilintahkan ke flyover. Tidak mungkin ada daging itu. Kemungkinan yang lebih mungkin adalah. Bahwa daging itu bekas suatu kecelakaan. Di mana orang mungkin tergorsi di situ. Nah tapi ini saya katakan tadi kan. Ini kejanggalan. Ya kan? Yang harus kita buktikan. Nah. Polisi gak boleh berhenti gitu loh. Jangan boleh berhenti. Pak Arianto pun sebagai seorang mantan polisi. Gak boleh berhenti berpikirnya. Jangan terus berpikir membela. Mestinya Pak Arianto mengatakan. Oh kalau ada itu mari kita periksa lebih lanjut. Gitu dong. Nah kalau ternyata. Kita temukan di sana nanti. Oh. Baut itu ternyata gak ada kaitan. Jadi kecelakaan ini. Fine-fine saja. Gitu loh. Tapi kalau Pak Arianto langsung defense. Mengatakan begini-begini. Itu tidak menuju kepada perbegahan hukum. Itu namanya pembelaan kors. Itu gak bagus. Ya kan? Jadi maksud saya. Pak Kapolri sudah berniat baik. Saya jinjung tinggi. Saya hormati Pak Kapolri. Mengatakan. Ini perlu kita turunkan. Kita evaluasi. Ya kan? Itu artinya harus kita jempol dong. Saya tidak mengatakan. Karena Kapolri mengatakan. Saya turunkan tim di sana. Propam dan Irwasum. Saya turunkan mengatakan. Nah. Salah loh polisinya. Enggak. Justru di situ. Gentleman yang Kapolri. Jadi kita pun Pak Arianto. Kalau menurut kami gini. Gak perlu kita mengatakan. Oh itu bisa tersebut. Enggak. Maksud saya itu tidak mencelakkan polisi. Tanpa polisi negara ini gak ada Pak Arianto. Saya bela polisi. Tapi kita lindungi polisi. Dengan cara berpikir yang jernih. Jadi kalau ada informasi seperti itu. Diberikan oleh kuasa hukum. Jangan dicelah. Bapak periksa. Bawa ke polisi. Benar gak ini gitu. Ya kan. Kan ini kan kita merunuh suatu. Ada potensi kesalahan. Saya gak bilang salah loh. Ya kan. Potensi kesalahan. Betul ada atau tidak. Jadi kalau ada bukti-bukti. Diberi kemasukan. Diterima. Semua pihak. Yang terlibat di sini. Harus didengar. Baik Bang Oto. Belum tentu. Yang kita sampaikan juga. Benar. Karena ini hanyalah data kumpulan bukti yang harus dibuktikan. Kebenarannya nanti di persidangan. Baik Bang Oto. Tetapi kalau langsung menutup mata. Nah itu sayang sekali. Kita tidak. Sampai kapan pun hukum kita tidak akan berubah. Karena seperti itu. Baik Bang Oto. Saya itu juga bertujuan untuk mencari apa yang benar. Tidak membela polisi yang salah. Defensi penutup-penutupnya. Tidak. Sama-sama tidak. Jadi saya bukannya membela defensi. Tidak. Kementerian Tuhan enggak. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada rakyat. Inilah yang terjadi dari pandangan saya. Kita cari kebenaran. Tapi dengan cara yang menurut hukum yang berlaku. Viral. Si Duta Keselupan muncul kembali setelah adanya kesaksian Mbak Widimeka. Dibali kasus Vina Cirebon. Baca aja judulnya ya lho. Ini si Duta Keselupan yang raih songo co lho lho. Ya lho. Dan bahkan si Linda pun mempertanyakan. Bukti apa yang dimiliki oleh Mbak Widimeka tersebut. Kok bisa 8 tahun menceritakan sedetail itu. Waduh. Lah si Linda ini lho ya. Cuma bermodalkan keselupan lho. Sedangkan Mbak Widimeka itu mempunyai bukti cat. Nah si Duta Keselupan ini lho lho. Siap dipertemukan semua saksi yang mengetahui. Dibalik kasus Vina Cirebon ini. Nanti. Yuk jangan sampai waktu ditanya. Itu pura-pura keselupan. Eh, eh, eh. Gitu Linda. Dan ngawur goro-goro keselupan mungi lho. Dati yono wong-wong sengra. Perak sang lakoni. Raku mongso. Salah. Di penjara. Pielur ngini lho. Si Duta Keselupan lho. Tolong tulis di kolom komentar. Enaknya kita apain? Cana ngelang ngel.